Sekolah Dasar Negeri SDN Tamberu II Kabupaten Pamekasan kembali disegel oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tempat sekolah. Aksi penyegelan ini ditandai dengan pemasangan spanduk di depan pintu masuk sekolah. Pihak yang mengaku ahli waris itu merasa kesal karena belum ada penyelesaian terkait status tanah tersebut oleh pemerintah setempat. Akibatnya kurang lebih 128 siswa tidak bisa belajar di ruang kelas dan harus pinjam rumah warga sekitar. Ahmad Roshidi ahli waris mengaku terpaksa melakukan penyegelan karena tak kunjung mendapat kepastian terkait status tanah sekolah dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Usaha untuk disertifikat semuanya lari, bahkan dari disdik saja tidak pernah menghubungi, tidak pernah tindak lanjutnya seperti apa, cuma mintanya untuk disertifikat. Alasan bupati ketika itu karena perda yang meminta untuk disertifikat katanya. Sekarang saya mau tanya perdanya-perdanya nomor berapa, tahun berapa. Kalau ada perdanya SDN itu sudah harus disertifikat, monggo bersama-sama untuk disertifikat. Sementara itu salah seorang wali siswa menyampaikan, persoalan status tanah ini harus segera diselesaikan dan meminta agar sekolah dibuka kembali. Namanya sih tidak tahu saya, cuma tahu-tahunya ini disertif. Habis ujian kan tidak masuk, rei semua kan dibut. Nah kurang satu minggu ada raka di sini, katanya mau gimana ini mau dibuka pintunya, sampai sekarang enggak dibuka. Terus inginnya itu gimana? Ya pinginnya saya itu anak saya gimana harus bisa sekolah lagi gitu. Para siswa juga berharap permasalahan sengketa lahan sekolah ini segera selesai, sehingga proses belajar-mengajar bisa kembali normal. Terima kasih telah menonton!